Intro Salam bapak ibu semuanya Salam jumpa lagi bersama saya di Korpus Christi Channel pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema berkaitan dengan pertanyaan dari seorang muslim di grup facebook Christian Prince Indonesia sekali lagi di grup Christian Prince Indonesia dalam grup itu seorang anggota grup yang bernama Muhammad Isa yang memberikan pertanyaannya terhadap umat Kristen atas perintah siapakah orang Kristen itu pergi ke gereja apakah atas perintah Rukudus perintah Rasulullah Allah Bapak Ibu pada malam ini saya akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan ini dari perspektif gereja katolik ya memang kalau pertanyaan Kristen ya dalam pandangan umum pemahaman umum biasanya di Indonesia dalam konteks Indonesia biasanya Kristen itu selalu dikonotasikan diasosiasikan dengan orang-orang protestan saudara-saudara kita yang ada protestan padahal sebetulnya Kristen itu juga ya katolik itu juga Kristen bahkan kalau secara historis katolik itu lebih dulu ada daripada protestan ya kalau mau fair ya kalau mau fair seharusnya lebih lengkap panggilannya harus lengkap Kristen katolik Kristen protestan karena sama-sama pengikut Kristen sehingga panggilannya harus sama harus secara fair juga ya katolik juga pengikut Kristen sehingga katolik juga Kristen sehingga panggilan ini pertanyaan ini juga untuk orang-orang katolik juga ya sehingga dari situlah saya mau menjawab pertanyaan itu ya mau menjawab pertanyaan itu dari perspektif gereja katolik ya yang pertama yang kedua ya orang-orang ini selesor kita ini ya umat seberang mereka memberikan pertanyaan berdasarkan asumsi dari pemikiran mereka ya apa yang menjadi yang ada dalam pemikiran mereka mereka memaksakan bahwa itu juga harus ada dalam agama kita padahal itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan juga ya tidak bisa dibenarkan karena apa standar mereka tidak bisa dipaksakan untuk dipakai dalam agama kita dalam perspektif kita yang lain sebab keduanya berbeda ya mereka memberikan asumsi atas pemahaman agama mereka bahwa dalam konteks mereka mereka diperintahkan ke masjid ya itu atas perintah yang ada di dalam kitab suci mereka dan mereka membuat gaya yang sama pemikiran yang sama bahwa dalam agama kita harus mengikuti pola pemikiran yang sama padahal ini tidak bisa dibenarkan ya karena prinsip teologis asum teologis beda-beda ya tanpa perspektif katolik ya perintah ke gereja itu ya untuk pergi ke gereja itu salah satunya itu punya kaitannya dengan 10 perintah Allah ya pada perintah yang ketiga dalam 10 perintah Allah itu merupakan perintah untuk apa perintah untuk menguduskan hari Tuhan ya menguduskan hari Tuhan atau hari sabat kalau dalam kalau dalam perjanjian lama itu disebut dengan hari sabat tapi kalau kita lihat perubahannya nanti bagaimana dalam kekristianan 10 perintah Allah itu merupakan rangkaian perintah moral dan religius yang diakui sebagai suatu lantasan moral dalam agama ya termasuk dalam agama katolik ya menurut deskripsi ya deskripsi dalam kitab keluaran dan ulangan dalam perjanjian lama perintah Allah ini merupakan bagian dari perjanjian yang ditawarkan Allah kepada suku Israel untuk membebaskan mereka dari perbudakan dosa ini konteksnya menurut katekisme gereja katolik ini kita lihat dalam konteks secara khusus dari gereja katolik urusan resmi dari keyakinan kristian gereja katolik bahwa perintah Allah ini dipandang penting untuk pertubuhan dan kesehatan rohani yang baik serta berfungsi sebagai dasar keadilan sosial katolik ini pemikiran taser ya Bapak Ibu tinjon ke-10 perintah Allah ini merupakan salah satu secara yang paling umum dalam pemeriksaan batin yang dilakukan oleh umat katolik sebelum menerima sakrement tobat semuanya punya hubungan Bapak Ibu 10 perintah Allah kemudiannya Bapak Ibu Bapak-Bapak gereja awal juga membahas tentang 10 perintah Allah itu sehingga katekismus gereja katolik menyatakan bahwa 10 perintah Allah telah menempati suatu tempat utama dalam perjanjian dalam pengajaran iman sejak zaman Agustinus dari Hippo Agustinus itu Santo Agustinus hidup tahun ya kira 354 sampai 430 masih ya gereja pada waktu itu ya belum memiliki standar resmi untuk pengajaran keagamaan hingga konsililatikan konsililatiran yang keempat ya pada tahun 1215 ini menyangkut ya dalam hubungan dengan 10 perintah Allah tadi ya bukti-bukti mengumumkakan bahwa perintah ini digunakan pada pendidikan Kristen Katolik pada gereja perdana ya itu digunakan dan sepanjang abad pertengahan itu ajatan itu mulai menguat ya tentang 10 perintah Allah tetapi dengan penekannya yang tidak konsisten itu pada waktu kita lihat pemikiran perkembangan pemikiran itu selalu berubah dari zaman ke zaman ya kekurangan pengajaran tersebut kemudian di beberapa keuskupan menjadi dasar dari salah satu kritik yang dilansir terhadap gereja oleh para republik seputusannya kita lihat perkembangan itu setelah itu katekismus pertama kali digunakan secara luas dalam gereja pada tahun 1566 kalau sebelum kan belum secara luas digunakan belum secara luas digunakan tapi kemudian perkembangan zaman perkembangan yang ada dalam gereja misi gereja kemudian digunakanlah katekisme gereja katolik secara luas sehingga pemahaman yang menyeluruh dari 10 perintah Allah masing-masing perintahnya itu ya memberikan penekanan yang lebih besar pada ketujuh sakramen ya memberikan penekanan yang lebih besar pada ketujuh sakramen sehingga 10 perintah Allah punya kaitan juga dengan sakramen-sakramen dalam gereja katolik sehingga katekismus terbaru menyediakan bagian cukup panjang untuk menafsirkan perintah dalam 10 perintah Allah itu ya ajaran gereja mengalih 10 perintah Allah utamanya didasarkan pada perjanjian baru ya perjanjian baru dan perjanjian lama kita lihat 10 perintah Allah itu punya hubungan semua ya nah bagaimana kalau kita lihat secara khusus pada perintah yang ketiga itu pada perintah yang ketiga itu untuk kudus hari sabat ya nah dalam gereja katolik ya dalam kebangkir gereja kalau hari sabat dalam perjanjian lama itu itu pada hari sabtu hari yang ketujuh ya bagaimana kalau kita lihat pengajaran dari paus benedictus ke-16 tentang perintah yang ketiga untuk menguduskan hari sabat itu paus benedictus ke-16 atau Yosef Rasinger ya mengutip kata-kata dari Jakob Nosner seorang akademisi dan rabi Yahudi untuk menjelaskan bahwa bagi Israel memelihara perintah ini perintah untuk menguduskan hari sabat itu bukan ya adalah lebih dari sekedar ritual bukan hanya sekedar ritual belaka perintah ini merupakan satu cara untuk meneladani Allah yang beristirahat pada hari ketujuh setelah peristiwa penciptaan dunia kita ingat pada kisah buku kejadian kitab kejadian bab satu selain itu perintah ketiga ini juga membentuk inti dari tatanan sosial ini kita lihat konsep yang ada dalam perjanjian lama ya dalam konteks perjanjian baru untuk menguduskan hari sabat bukan lagi pakai hari sabat tetapi hari minggu kenapa hari minggu karena hari sabat itu hari Tuhan dalam konteks perjanjian baru hari sabat hari Tuhan itu untuk mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus mengenangkan peristiwa Tuhan Yesus ya peristiwa Tuhan Yesus kebapak dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil ya kendati ya dalam kekristianan sendiri untuk mempaham perhatian terhadap hari sabat atau hari Tuhan itu tidak sebuah gereja ya ada beberapa denominasi misalnya seperti gereja adventis yang mengikuti cara dari Yahudi untuk merayakan hari sabat pada hari satu namun umat katolik dan beberapa mayoritas gereja-gereja kristian lainnya memelihara hari Tuhan itu ikut tradisi lama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul yaitu pada hari minggu sebagai satu hari yang khusus yang mereka sebut sebagai hari Tuhan praktik ini sekali lagi dimulai pada abad pertama timbul dari keyakinan jemaat tentang kebangkitan Tuhan Yesus sehingga perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus selalu diperayakan dan ya karena Tuhan Yesus bangkit pada hari minggu sehingga perayaan peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kebangkitan perayaan keselamatan itu dibuat pada hari minggu juga sehingga ada perubahan perubahan perayaan atau peringatan dari peristiwa keselamatan ini sehingga kalau ditanya tadi atas perintah siapa ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri ya secara sederhana demikian karena di dalam Injil Tuhan Yesus perintahkan mereka supaya untuk memperingati mereka itu melakukan ekoristi merayakan ekoristi ya ini dalam perang gereja katolik ketika misalnya dalam kisah para rasu ya mereka setelah ya setelah misalnya kisah rasu satu misalnya ya kalau saya tidak salah ya kisah rasu satu pada hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ya ini peristiwa pemecahan roti yang dalam gereja katolik ya yang dilakukan oleh rasu juga mereka berkumpul berdoa bersama dan memecahkan roti itu dalam alkitab dan gereja katolik disebut ekoristi dan pada hari inilah umat-umat kisah awal mereka pergi ke gereja waktu itu belum ada gereja ya seling masih dikenikan sunagoga tapi kemudian menggunakan gereja ya dengan nama gereja sebagai tempat ibadat dan itu dalam perkembangan ya menjadi hari yang khusus sejak awal itu memang menjadi hari yang khusus untuk umat kristian pergi ke gereja sekali lagi saya katakan bahwa tidak bisa memakai standar yang ada dalam pemikiran orang-orang sebelah terhadap kita terhadap orang-orang kristian untuk kemana atau siapakah orang kristian itu pergi ke gereja ya dan gereja itu adalah rumah Tuhan kalau kita mengunjungi rumah Tuhan atas perintah siapa ya perintah pribadi kita tidak perlu didiktik oleh orang lain ya nah itu penjelasan sederhana dari saya kalau ada yang mau masuk silahkan mau diskusi silahkan ya mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang bagus ada yang mau bertambahkan ya bisa kita masuk dalam diskusi supaya lebih ringan lebih lebih bagus ya karena kita lihat dalam diskusi diskusi dengan umat-umat seberang seringkali mereka menggunakan standar mereka untuk memaksa dalam agama kita atau dalam kepercayaan kita yang lain apa yang menjadi pemikiran mereka seolah-olah itu menjadi sesuatu yang yang benar ya satu standar bagus supaya yang lain harus mengikuti standar yang sama padahal konteks sisi secara teologis itu beda-beda tidak sama ya tidak sama dan ini tentu akan menjadi apa namanya adanya pertentangan teologis nanti antara satu dengan yang lain bagaimana kalau kita juga memakai standar kita untuk kita paksakan ke mereka tentu itu kan tidak bisa dibenarkan juga ya tidak bisa dibenarkan juga sebab standar teologis kita dengan mereka beda ya pemahaman teologis kita dan mereka juga beda nah bagaimana ini mau kita sinkronkan antara pemahaman yang satu dengan yang lain kadang saya juga ya merasa gali ya melihat pertanyaan-pertanyaan yang yang sedikit aneh pertanyaan-pertanyaan di grup-grup dialog antara Kristen dan orang-orang seberang ya kalau ada yang memasuk memenanggapi punya pemikiran lain silahkan masuk saya lanjut sedikit ya itu dalam ajaran para Rasul juga dimuat ya dalam didake ya itu di dalam didake juga ada seruan untuk umat Kristian untuk berkumpul bersama pada hari Tuhan untuk memecahkan roti dan bersyukur itu ada perintah juga dari Rasul didake itu tulisan Rasul ya Tertulianus merupakan orang yang pertama yang menyebutkan supaya perintah untuk istirahat pada hari Minggu ya supaya hari itu dikhususkan untuk memperingati hari Tuhan ya pinggati hari Tuhan oke ada yang tanya lebih bagus kalau gabung masuk di dalam grup kita diskusi sama-sama ya bagaimanapun juga ya sebagaimana tradisi mengajarkan kita bahwa pada hari kebangkitan Tuhan itu seharusnya tidak hanya penyembahan ya tidak hanya belutuh tetapi juga memelihara setiap sikap dan kesadaran untuk menanggukan bahkan kita kerjakan sampai kita memberi satu sempat yang iblis artinya apa hari Tuhan itu harus dihormati dengan dengan sebagaimana mestinya ya hari Tuhan itu sehingga dikhususkan sebagaimana dalam konteks perjanjian lama itu hari sabat kalau ada yang memasuk silahkan pada abad ke-6 juga ya sesetius dari alis mengajarkan bahwa seluruh kemuliaan hari sahabat Yahudi ya itu karena kegenapan dari janji yang ada dalam perjanjian lama itu dalam iman Kristen orang Katolik misalnya ya itu dalam diri Yesus Kristus sehingga pelayan hari sahabat itu bukan lagi hari Sabtu tapi hari Minggu karena itu hari peringatan akan peristiwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus ya sehingga tidak seharusnya mengikuti perjanjian lama karena sudah orang-orang Kristen bukan berada dalam perjanjian lama tetapi sudah ada dalam perjanjian baru sehingga tidak seharusnya mengikuti yang lama memang banyak hal lain juga yang masih mencari pegangan yang ada dalam perjanjian lama dalam ajaran Kristen ya sehingga umat Kristen harus memelihara hari Minggu dengan cara yang sama sebagaimana orang-orang Yahudi ya dalam konteks orang Yahudi mereka melihara hari sabat ya pada konsil Orleans yang ketiga ya pada tahun 538 itu diajarkan lebih gamblang laiwi untuk menghormati hari hari Tuhan itu hari Tuhan peringatan hari keselamatan itu ya pada abad-abad berikutnya kemudiannya para pemimpin gereja mencantumkan ya memasukkan hari Minggu sebagai hari istahat ya hari istahat hari khusus memang ya itu kemudian dibuat dalam ajaran resmi gereja supaya umat katolik dikhususkan hari itu untuk ke gereja untuk beribadah disana sehingga perintahnya tadi memang perintah untuk ke gereja itu bukan hanya sekedar untuk hari Minggu tapi hari biasa juga memang disini perintahnya hari Minggu khusus tapi dalam praktik gereja katolik hari biasa juga umat katolik pergi ke gereja ada misah harian setiap hari bahkan ada dalam gereja gereja tentu kalau umatnya banyak itu sampai 2-3 kali misah sehari sehingga janganlah berpikir semacam pemikiran lain-lain bahwa kami punya itu melakukan ibadah atau dengan istilah mereka sendiri 5 hari sekali yang lain hanya sekali seminggu sebenarnya itu Bapak Ibu tidak benar itu anggapan anggapan yang demikian padahal dalam praktiknya gereja katolik juga melakukan misah setiap hari juga hari Minggu itu memang hari yang diwajibkan tapi hari-hari yang lain bukan berarti dilahirkan itu di proki-proki juga ada juga misah harian tiap pagi itu ada misah tapi kami juga tidak harus heboh kasih tahu ke semua orang tidak kita tidak usah tunjukkan ke orang lain kita tidak usah tunjukkan ke orang lain tapi kita menjalankannya saja sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan supaya tidak usah kasih tunjuk ke orang lain kalau menjalankan puasa misalnya atau hal-hal lain apa yang dilakukan oleh tangan kananmu tidak usah diketahui oleh tangan kirimu ini jelas ini jelas kalau ada yang mau masuk silahkan mungkin ada pemikiran-pemikiran lain pendapat-pendapat lain silahkan masuk supaya kita ada ngobrol sedikit saya tunggu sampai 30 menit kalau tidak ada yang memasuk kita akan berhenti di streaming ini malam kalau ada yang masuk silahkan kalau dari umat sebrang memasuk boleh tetapi sekali lagi saya katakan tidak usah menggunakan standar-standar dari yang sebrang untuk dipaksakan kepada yang lain tidak usah ada dominasi teologis demenasi pemikiran ikutlah sesuai konteks sesuai perkembangan pemikiran dimana pemikiran itu hidup konteks teologis untuk agama tertentu saya tunggu mungkin ada yang memasuk silahkan dalam encyclic ya dies domini itu dituliskan demikian sambil kutipan saja tentang hari minggu ini karena umat beriman diwajibkan untuk menghadirkan misah kecari atas ada satu halangan serius misah itu wajib para pastor memiliki tugas untuk menawarkan kemungkinan nyata kepada semua orang agar dapat memenuhi aturan tersebut namun lebih dari sekedar aturan kaya misah seharusnya dilihat sebagai suatu kebutuhan yang timbul dari kedalaman hidup kristiani sehingga ada kebebasan dalam rakyat bukan satu kepaksaan sebenarnya kebebasan bahwa itu bukan arti kebebasan itu sama pigimisa dan tidak tidak maksudnya orang pigimisa tidak boleh dipaksakan kalau dia sakit kita paksa tidak boleh harus dipertimbangkan dengan kondisi-kondisi adalah sangat penting bahwa semua umat beriman seharusnya yakin bahwa mereka tidak dapat menghidupi iman mereka atau berbagi secara penuh dalam kehidupan komunitas kristiani komunitas katolik khususnya ini saya bicara dalam konteks katolik kecuali mereka mengambil bagian secara teratur dalam persekutuan ekoristi pada hari minggu sehingga dalam konsili batikan kedua sakrosantum konsilium nomor 10 sakrosantum konsilium nomor 10 dijelaskan bahwa ekoristi itu sebagai pusat dan puncak dari kehidupan gereja kehidupan umat dari sana umat beriman menimpa kekuatan karena dalam ekoristi kita menerima tubuh dan darat kristus kita menerima tubuh dan darat kristus sekali lagi semacam yang saya jelaskan pada video sebelumnya tubuh dan darat kristus itu atau roti dan anggur itu dalam iman katolik itu benar-benar tubuh dan darat kristus bukan sebagai lambang bukan sebagai lambang sekali lagi saya katakan bukan sebagai lambang tetapi benar-benar tubuh dan darat kristus ya tubuh dan darat kristus sebagai makanan rohani disana lah kita menimpa kekuatan sebagai orang katolik ya karena makanan rohani ini menguatkan secara rohania ya dalam sepuluh perintah lima perintah gereja juga salah satu juga diperintahkan supaya untuk mengikuti misal lebih khusus pada hari-hari raya wajib ya itu jelas dalam gereja bukan hanya dalam gereja yang lain atau dalam agama seberang saja ada perintah supaya wajib untuk beribadah bukan gereja katolik juga mempunyai perintah yang sama mempunyai kehormatan yang sama terhadap hari Tuhan selamat menikmati